Intro Bidang media dan penggelangan opini atau MPO Dewan Pengurus Daerah Partai Gelongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan kegiatan pendidikan politik serta rapat koordinasi daerah pada Senin 28 Maret 2022 Pendidikan politik dan terakorda MPO DPD Partai Gelongan Karya Provinsi Kalimantan Tengah tersebut bertujuan untuk memantapan bidang media dan opini untuk menuju kemenangan pemilu di 2024 yang akan datang Wakil Ketua Bidang MPO DPD Gelongan Karya Kalteng, Oskar Pia Risa mengatakan dengan dilaksanakannya kegiatan terakorda tersebut pihaknya berharap agar adanya peningkatan SDM kader Golkar khususnya di bidang media dan opini Ya tentunya rakorda bidang media dan penggelangan opini ini kami berharap supaya pertama adanya peningkatan sumber daya manusia dari kader-kader Partai Golkar khususnya di bidang media dan penggelangan opini keduanya tentu ini adalah bagian dari kerja-kerja Golkar untuk pemilu tahun 2024 selain itu dirinya juga menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan menggandeng media lokal guna bergeris sama memanfaatkan teknologi untuk kemajuan Partai Golkar khususnya di bidang media pemberitaan Dari Kota Pelangkaraya, Silviana Sampi TV mengabarkan Dari Kota Pelangkaraya, Silviana Sampi TV mengabarkan